Oke teman-teman kali ini kita akan lanjut ke materi ke enam yaitu mengenai elemen head Nah sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai materi struktur dasar HTML ya Kalau teman-teman ingat di video kedua kita belajar mengenai struktur dasar HTML Nah tapi di video kali ini kita akan bahas lebih spesifik mengenai elemen head Nah jadi di elemen head ini kita bisa menghasilkan apa saja sih selain tag title yang kemarin sudah dibahas di materi struktur dasar Yang dimana tag title tersebut berfungsi memberi keterangan di tab sini ya di bagian tab atas ini Nah disini contohnya di webnya w3school ini ada HTML head element Nah untuk ya sekedar informasi w3school.com ini website rekomendasi untuk belajar mengenai web programming ya Dari dasar sekali Jadi untuk teman-teman yang mencari referensi belajar di website bisa kunjungi webnya w3school.com Nah kemudian selain tag title tadi kita juga bisa menambahkan text style Nah yang dimana text style ini nantinya akan berfungsi memberi sebuah styling ya atau gaya ya Contohnya seperti ini nah teman-teman bisa perhatikan disini ada tombol next berwarna hijau Nah tombol ini dia diberi style menggunakan yang namanya CSS Nah nanti materi CSS akan saya bahas setelah materi HTML selesai ya Jadi di CSS nanti kita bisa memberikan gaya-gaya seperti ini ya Background, warna tulisan, dan lain sebagainya Macem-macem nanti sangat seru sekali di materi CSS Jadi kembali lagi ke topik Si text style ini dia bisa berfungsi memberikan sebuah CSS ya Nah kemudian ada juga tag meta Nah tag meta ini nanti kita juga bisa memberikan sebuah deskripsi lebih detail mengenai website yang kita buat Ketika web kita ingin dipublish ke online Nanti kita bisa manfaatkan tag meta ini untuk lebih mudah dicari dalam mesin pencarian ya Nah kemudian ada lagi tag link Nah tag link ini dia berfungsi sebagai Konektor ya antara File-file lain Contohnya nanti kan ada file CSS Nah kita bisa hubungkan file CSS tersebut Kedalam HTML kita menggunakan tag link ini Nah kemudian ada juga tag script Nah tag script ini dia bisa menghubungkan antara file JavaScript ke file HTML Ada juga base Nah tag base ini dia Untuk memberi tahu Ketika web kita di load Maka URL yang mana yang akan pertama kali di load Nah seperti itu Lebih detailnya teman-teman bisa baca disini Ada juga contoh penggunaannya Nah jadi Sekian dahulu materi mengenai element head Di video selanjutnya kita akan praktek Menerapkan tag meta ini ya Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton